Informasi pertama saudara puncak arus balik jalur Arteri Karawang hingga terminal Kelari terpantau padat pada minggu malam. Kepadatan kendaraan pemudik roda 2 dan kendaraan minibus menuju Jakarta di jalan Arteri Kelari Karawang mencapai 5 km. Untuk mengurai kepadatan jalan Arteri Kelari, polisi memperlakukan sejumlah persimpangan menjadi satu jalur dan menutup jalur lainnya agar kendaraan bisa berjalan lancar. Sementara itu arus lalu lintas di jalan Arteri Padalarang, Kebupaten Bandung Barat, Jawa Barat minggu malam terpantau padat. Kepadatan kendaraan terjadi dari arah Cianjur menuju tol Padalarang ataupun sebaliknya. Jalur Arteri Padalarang biasa dijadikan alternatif arus balik lebaran yang akan menuju Cianjur, Sukabumi, Bogor hingga Jakarta. Kepadatan kendaraan terjadi karena adanya pasar tumpah di kawasan Tagok Padalarang. Sejumlah antisipasi disiapkan polisi untuk bisa mengurai kepadatan. Travelsport ada di pasar Padalarang, banyak penyeberangan. Ada pun langkah-langkah yang kami lampil yang pertama, kami melakukan kanalisasi. Terhadap penyeberangan jalan satu pintu, kemudian yang kedua kami lakukan penghalian arus. Dari arah Cianjur kita alihkan ke arah Tagok Padalarang, kemudian tembus ke Panaris, langsung memasuki jalur arteri dan kemudian masuk juga ke jalur... Malam tadi sistem satu arah atau one-way dari tol Kali Kangkung diberlakukan hingga kilometer 72 ruas tol Cikopo. Sebelumnya, one-way atau satu arah berlaku hingga tol Halim. Relaksasi dilakukan untuk memecah kepadatan di jalur arteri Pantura menuju Jakarta. Sementara itu, arus kendaraan di ruas tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat ramai lancar di kedua jalur dari Jawa menuju Jakarta pada minggu malam. Polisi memprediksi terjadi lonjakan arus balik kendaraan pemundi ke Jakarta pada minggu malam hingga Senin dini hari, mengingat sekitar 100 ribu kendaraan belum kembali ke Jakarta. Penerapan sistem satu arah pada arus balik masih akan diberlakukan hingga Senin pagi. Polisi menambah durasi diskresi one-way atau satu arah jika arus balik masih padat. Arus balik pemudik juga meningkat di Simpang Stadion Bima, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon. Pemudik yang memadati jalur ini berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan tujuan Jakarta. Untuk mengantisipasi kemacetan, polisi dibantu TNI dan juga Satpo PP menerapkan rekaya selalu lintas buka tutup lajur jalan. Sementara itu minggu sore hingga malam hari terpantau kondisi arus lalu lintas pemudik di gerbang tol Kalikangkung menuju arah Jakarta cukup lengang. Kondisi ini berbeda dengan malam kemarin, biasanya menjelang malam kendaraan dari sejumlah daerah di Jawa Tengah sudah boleh memadati gerbang tol Kalikangkung. Sebagai perbandingan pada 6 Mei tercatat ada 67 ribu lebih kendaraan yang melintas. Sedangkan kemarin 7 Mei 71 ribu lebih kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung. Terima kasih telah menonton!